Intro Presenter kondang Indra Bakti turut berpartisipasi dalam acara penggalangan dana Chef for Hope Botakin Seleb 2015. Karena keikut sertaannya itu, alhasil Indra Bakti harus rela untuk memangkas habis rambutnya. Sepanjang hidupnya, baru kali ini Indra Bakti membiarkan rambutnya dipotong hingga disisakan 2 cm. Lantas, benarkah keputusan Indra Bakti itu sempat membuat istrinya Dila merasa ketar-ketir alias khawatir? Pertama kali juga untuk 2 cm. Istri saya sebenarnya agak sedikit ketar-ketir, kamu mau dipotong seperti apa sih, ayah? Kalo kan? Ma, istri mahnya sama kamu, mah? Mas, makutnya. Terus udah gitu, ini kan buat ini Bunda cerenti gitu. Oh yaudah deh. Ini bukan ngomongin rumah tangga orang ya, jadi Bunda Dila tuh sempat BPM gitu. I message deh ke saya gitu, dia bilang, aduh nih Kak Bakti mau potong-potong gini nih ayah mau potong gitu. Cuma dia bilang, ya mau punya rambut, mau gak punya rambut, buat saya dia paling ganteng sedunia gitu. Oh, gimana? Tadi aku udah dikasih 200 ribu. Bisa terlibat dalam acara pengelangan DNA untuk anak-anak penderita kanker, membuat presenter satu ini merasa senang. Ia pun seperti mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa ketika bisa berbagi kasih terhadap anak-anak kurang beruntung itu. Perasaannya luar biasa pastinya ya, kita membuat sebuah perbedaan untuk sekeliling kita itu pasti rasanya luar biasa. Akan merasa lebih berarti dan kita menjadi manusia yang berguna bagi orang lain, ini itu rasanya luar biasa banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!